Masih yang dilihat dari reshuffle pada hari ini, mungkin bisa dikatakan reshuffle atau perombakan terbesar selama era reformasi dengan 13 menteri yang mempunyai jabatan yang baru sekarang. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan secara politis oleh Presiden? Saya kira ada pesan utama yang disampaikan oleh Presiden adalah fungsi utama reshuffle kali ini adalah stabilitas dukungan politik untuk percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur ya, terutama. Jadi, saya kira itu pesan yang disampaikan. Karena itu, kalau kita lihat, ada unsur akomodasi politik di situ ada unsur politik keseimbangan di situ temanya adalah soal stabilitas dukungan politik tapi kalau kita perhatikan fokusnya adalah pada pos-pos di bidang perekonomian. Berarti Anda tekankan stabilitas politik yang pertama ini berarti lebih kepada mengakomodir atau lebih berat kepada mengakomodir partai-partai yang baru bergabung memberikan dukungan kepada pemerintah? Ada fungsi untuk mengakomodasi mereka tapi Jokowi ingin memberikan pesan bahwa bukan berhenti di situ akomodasi politik saja, tapi kalau tidak ada pengaruhnya terhadap percepatan pembangunan ekonomi atau kinerja kabinet secara keseluruhan maka itu tidak ada gunanya karena itu ada akomodasi politik tapi dikaitkan dengan pos-pos misalnya ekonomi seperti Golkar dimasukkan ke dalam kementerian perindustrian dan di situ tantangannya bagi Presiden adalah mencari orang yang berasal dari partai politik tapi tetap dianggap kredibel oleh masyarakat memiliki track record yang cukup memadai sebagai orang yang kompeten di bidangnya dan seterusnya, jadi dengan demikian ini adalah gabungan antara keperluan untuk melakukan akomodasi politik tapi dengan tujuan utama untuk mempercepat kinerja oke, dengan 13 nama menteri 9 menteri baru, 4 berganti posisi apakah ini tercapai stabilitas politik untuk mendapatkan orang yang dapat memberdayakan ekonomi secara maksimal? stabilitas politik itu kalau kita terjemahkan lagi ya satu, partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya bisa diikat oleh Jokowi sehingga ada semacam garansi di situ bahwa dukungan mereka akan solid yang kedua, pada saat yang sama Presiden memastikan bahwa dialah yang memegang komando dalam mengambil keputusan ini bukan karena tekanan partai-partai politik itu saya kira ditunjukkan dengan permintaan partai-partai yang cukup banyak tapi kemudian masing-masing partai hanya diberi satu yang partai baru ya kemudian pada saat kemudian yang yang ketiga adalah Presiden ingin menunjukkan dengan memegang komando itu maka dia ingin mengarahkan resafel ini kepada apa tujuan utama yang ingin dia capai yaitu percepatan kinerja kabinet dan pembangunan ekonomi oke, kenapa tandingnya sekarang? ada tiga alasan saya kira ya satu, ini sudah menjelang dua tahun dari pemerintahan Jokowi Jika sejak Oktober 2014 resafel pertama dilakukan pada Agustus setahun pertama maka ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan evaluasi yang cukup menyeluruh terhadap kinerja menteri-menteri termasuk menteri yang baru kan kalau baru misalnya tiga bulan atau empat bulan itu kurang legitimate untuk mengevaluasi kinerja seorang menteri tapi ini sudah hampir setahun jadi itu timing yang pertama mengapa timingnya sekarang? yang kedua adalah kalau misalnya sebelum lebaran lalu atau katakanlah sebelum Juni ini dilakukan kan isu resafel sudah bergulir hampir setahun kan? betul belum ada soliditas atau kepastian yang betul-betul jelas dari partai Golkar terutama masuknya Golkar Golkar dukungannya betul-betul bisa dipastikan solid setelah dia melakukan usaha warah luar biasa di Bali yang baru lalu nah kita tahu bahwa baru sebelum lebaran itu selesai nah sekarang itu sudah selesai jadi timingnya tinggal mengapa belum Juni lalu karena memang terpotong oleh masalah lebaran nah yang ketiga timing itu dipilih adalah tampaknya Presiden melihat bagaimana perkembangan opini publik kalau kita lihat di berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang independen terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden saat ini berada pada posisi yang tertinggi selama dua tahun terakhir sekarang posisinya menurut survei dari SMRC lembaga kami itu berada pada posisi 67% setelah Maret lalu dikisar 59% kemudian pada Desember itu dikisar 53% kemudian pada Oktober 53% dan pada Juni atau Juli 2015 itu pada posisi sangat rendah 42% jadi terus naik nah saatnya ini untuk melakukan resafel yang diterima oleh masyarakat karena dengan memperhatikan opini publik Presiden nanti apa yang dilakukan sebagai resafel ini tidak hanya akan diterima oleh partai politik tapi juga mendapat dukungan oleh masyarakat betul yang berima sepada mungkin elektabilitas dan juga perforate yang diharapnya semakin tinggi oke menurut Mas Jayadi siapa saja menti yang terpental karena kinerjanya atau menti terpental karena bergenin politik di tangan dulu di sana kami akan jadi sejenak tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV itu jabatan yang bergeser adalah Menteri Kodidator Politik Hukum dan Kameran dijabat oleh Wiranto dan sebelumnya Luhut Bisar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menko Kemaritiman mengandikan Riza Ramli bagaimana tanggapan dari Menko Kemaritiman yang baru kita bergabung bersama dengan rekan kami Livia Ramadanti yang belum lama ini mendapatkan pernyataan dari Menko Maritim yang baru Livia bagaimana tanggapan Luhut Bisar Panjaitan terkait dengan posisi yang baru pada hari ini ya tadi Robert kami sempat mendapatkan tanggapan dari Menko Polhukam Luhut Bin Sarpanjaitan sebelum ia meninggalkan kantor Kemenko Polhukam di bilangan Medan Berdeka Barat untuk menuju ke Istana Kepresidenan yang akan melaksanakan pelantikan pada pukul 2 nanti ini ia sempat menyampaikan bahwa ia merasa siap dengan mandat baru dari Presiden untuk menjadi Menteri dari Koordinator Maritiman dan untuk posisi yang akan menggantikannya ini Wiranto yang akan menjabat sebagai Kemenko Polhukam ia berencana akan berbicara atau berbincang langsung untuk mengetahui dan memberikan masukan atau memberikan bagaimana sejauh mana Kemenko Polhukam ini dibawah ke pemimpinannya dan PR-PR apa saja yang harus diselesaikan dari sisa masa jabatannya dan berikut kami memiliki kutipan wawancara dengan Luhut Binsar Panjaitan sebelum dia meninggalkan kantor Kemenko Polhukam Bentar apa Ya saya kira sudah bagus Presiden sudah umumkan saya jadi Menko Maritim sekarang dilantik nanti lagi ya tugas baru Ya Pak Ruir nanti gantikan nanti saya akan brief beliau apa-apa yang sudah sedang dan akan kami kerjakan Kalau untuk di Menko Maritim sendiri sudah ada gambaran kira-kira Saya belum tahu Nantilah setelah ketumpah Rijal nanti kita akan coba Untuk bayar apa untuk Pak Pak Ruir Kenapa Ya banyak sekarang semua sudah dalam manu kan dalam koridor tinggal nerusin aja beliau Ya tentu nanti beliau punya style sendiri ya kita tunggu aja Kenapa Besok lah ya Saya belum tahu jam berapa nanti kita sepakatin aja sore-sore kali biar selesai Untuk serah terima jabatan sendiri nanti akan dilaksanakan rencananya pada esok hari dan untuk Luhut Bin Sarpanjaitan ini akan bertemu dengan Rizal Ramri diperkirakan akan terjadi pada hari ini untuk membicarakan sejauh mana atau langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk posisi baru Luhut Bin Sarpanjaitan Demikian yang dapat kami lamporkan langsung dari Kantor Kemen Kopol Hukam Baik terima kasih Olivia Ramadanti atas informasi Anda Mas Jaini kalau kita lihat berantau kembali menduduki jabatan yang sama 16 tahun yang lalu sebagai Menko Polkam di jamannya Presiden Kusdur dan sekarang kembali di jabatan yang sama Di sisi lain Luhut Bin Sarpanjaitan berganti posisi dua kali Kepala Staff Kepresiden Menko Polkam dan juga Menko Kemartiman Apa sebenarnya pertimbangan dari pindah posisi ini? Tampaknya memang kalau Menko itu kan bukan fungsi teknis ya dia lebih jadi yang yang diperlukan itu dua hal terutama satu leadership atau kapasitas kepemimpinan secara umum yang kedua adalah kemampuan melakukan koordinasi nah untuk itu diperlukan orang yang meskipun tidak memiliki kapasitas teknis di bidang tertentu tapi dia memiliki kemampuan dan diakui senioritasnya oleh orang-orang yang akan dia koordinasi bagaimana kita membacanya dari posisi Menko yang berupa apakah kinerja Rizamla Ramli yang cukup gaduh sehingga digantikan oleh Luhur Bisa Pajetan apakah karena tidak ada posisi yang lain yang pas untuk Wiranto kemudian dijabat oleh posisi yang diduduki oleh Luhur Bisa Pajetan bagaimana membaca dari situasi ini? ya saya kira itu berawal dari kosongnya Kementerian Koordinator Kemartiman jadi itu menurut saya itu berawal dari sana jadi Kementerian Koordinator Kemartiman dicopot lalu ini akan diisi oleh siapa nah ketika diisi oleh siapa itu kemudian dicari bagaimana caranya pertimbangan antara akomodasi politik dengan kemampuan teknokratis ya nah Kemenko Polhukam itu bisa digunakan sebagai akomodasi politik nah untuk itu perlu dicari orang yang senior misalnya nah dalam konteks ini Wiranto bisa mewakili posisi senior itu sekaligus kemudian mewakili Hanura secara keseluruhan karena posisi Hanura dua menternya dilepas diganti oleh satu tapi posisi yang lebih senior dan ditempatkan oleh pimpinan yang senior juga dari Hanura itu itu yang pertama jadi kemudian karena itu kemudian tidak tidak begitu tepat untuk memberi tempat kepada Pak Luhut misalnya Menko apa namanya memberi tempat kepada Pak Wiranto Menko Kemartiman karena agak jauh ya hubungannya Pak Luhut masih ada sangkutnya disitu dia seorang pengusaha Pernah Wirawan General Pernah Wirawan General apa namanya yang memiliki kapasitas leadership yang juga senior sehingga dia bisa ditempatkan di sisi itu oke kalau kita lihat Riza Ramli berarti Anda katakan muaranya berada pada posisi awalnya Riza Ramli yang dicopot oleh Presiden lalu dicari rollingnya bagaimana nah Riza Ramli itu kita tahu bahwa pernah berdebat sengit depan publik dengan Menteri SDM yang terdahulu Sudirman Said nah Sudirman Said juga dicopot dari jabatannya apakah ini konstelasi politik juga bahwa satu dicopot satu juga harus dicopot betul saya kira begini ya selain mengevaluasi secara objektif berdasarkan kinerja Presiden juga melakukan dua jenis evaluasi lain yaitu evaluasi politik dan evaluasi publik evaluasi politik itu artinya karena Menteri itu posisinya bukan hanya posisi teknis dia posisi politik juga karena itu harus dievaluasi apakah seorang Menteri itu lebih banyak mengeringankan beban politik Presiden atau menjadi malah memperberat beban politik Presiden Menteri-Menteri yang meskipun mungkin dianggap memiliki kapasitas tapi bisa menjadi beban politik bagi Presiden maka dia bisa terkena resafal terkena evaluasi di mana beban politik yang diberikan oleh Sipi Masaid yang Riza Ramli kepada Presiden Riza Ramli dan Sudirman Said pernah berbuat gaduh berbuat gaduh menimbulkan apa namanya menguras energi Presiden menguras energi sejumlah elit di negeri ini dan bangsa ini sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dalam upaya untuk melakukan pembangunan percepatan pembangunan akibat dari kegaduhan itu kan sekarang nasib Blok Masela kan tidak begitu meskipun nasibnya cukup jelas tapi kan masih menggantung jadi saya kira karena alasan itulah maka keduanya dicopot mungkin banyak orang menganggap demikian juga saya kira kalangan di minyak dan gas bumi itu menganggap Pak Sudirman Said orang yang kinerjanya cukup baik tetapi dari sisi politik barangkali dia dianggap menjadi beban di masa lalu sehingga untuk keperluan mencopot Riza Ramli maka secara politik tidak elok kalau hanya Riza Ramli yang dicopot tapi dua-duanya harus bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang memulai perseturuan antara Riza Ramli dan juga Suri Mas Said adalah Riza Ramli tidak hanya dengan Suri Mas Said dengan wakil presiden juga pernah ada saling tegang di depan publik yang terlihatkan mengapa tidak dicopot satu saja kemudian sisanya akan presiden harus berbuat secara sama rata kepada semua pembantunya nah itu karena jadi dengan alasan itulah maka di antara dua orang ini menurut saya sejak lama sudah memperkirakan kalau satu tetap stay yang lain akan stay tapi kalau satu out yang satu yang lain juga out kalau dengan wakil presiden itu beda wakil presiden kan melalui pemilihan umum tidak bisa dicopot oleh presiden baik mas jadi kita harus di sana kita akan segera menyaksikan dari pelantikan menteri-menteri yang baru yang dilakukan oleh presiden di istana negara